Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Keki disini. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Keki disini. Dan disini terlihat mereka sedang menjambut tamu, yaitu suku dari Blackwood. Dan disini Wirepa sebagai pemimpin sukunya menggantikan ayahnya yang berhalangan hadir. Ada pun maksud suku Black datang adalah untuk berziarah ke makam leluhurnya, yang letaknya berada di tempat suku Luther. Sebagai penghormatan, Wirepa masuk sendiri ke tempat makam leluhurnya. Jangan leluhurnya. Jangan leluhurnya. Awalnya, dia berdoa. Namun, tiba-tiba ia malah dengan sengaja BAB ketengkorak leluhurnya. Tanpa disedari, ia telah dibuntuti oleh seorang anak kepala suku Luther, yaitu Hongi. Lalu Hongi segera pergi untuk melaporkan kejadian itu. Naas, Hongi kalah cepat hingga ia tertangkap oleh Wirepa. Kemudian, Wirepa pun membawa Hongi kepada kepala suku Luther dan memutar balikkan fakta, bahwa putranya telah menghina sukunya dengan BAB di tempat makam leluhur Wirepa. Suasana pun memanas, hingga kepala suku Luther menawarkan akan membunuh putranya, yaitu Hongi, agar perdamaian kedua suku tetap terjaga. Wirepa tidak mempedulikan hal itu. Ia berkata akan melaporkan kejadian ini kepada ayahnya. Dengan lantang, ia berteriak untuk siap berperang. Setelah itu, mereka pergi. Singkat cerita, Hongi dan ayahnya mengobrol di depan teras rumahnya. Dan ayahnya mengatakan bahwa dulu di tanah kematian sebelah timur terdapat suku besar yang kemudian tiba-tiba menghilang. Di malam harinya, tiba-tiba suku Luther diserang. Hongi ditendang hingga ia terjatuh ke jurang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena tidak ada persiapan, semua laki-laki suku Luther dibantai habis dengan sadis, terbasuk tani sang kepala suku. Terima kasih telah menonton! Salah satu anak buah Wirepa melaporkan bahwa Hongi anak dari kepala suku Luther belum berhasil ditemukan. Alih-alih mencarinya, Wirepa pun membiarkan dan memilih pergi untuk segera kembali melakukan perjalanan pulang. Besokan harinya, Hongi terbangun dari pingsannya yang segera kembali ke sukunya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat yang tersisa hanya perempuan saja. Setelah itu, Hongi mengambil beberapa barang peninggalan ayahnya. Hongi memulatkan tekad untuk balas dendam kepada suku Blackwood yang telah membantai sukunya. Sebelum ia pergi, ia mengatakan kepada saudarinya, jika sampai ia tidak kembali, tolong ceritakan tentang dirinya. Di sisi lain, Wirepa dan sukunya berhenti di persimpangan jalan. Ia ingin pulang lewat jalan pintas agar bisa kembali lebih cepat. Tapi salah satu bawahan Wirepa memperingatkan kalau jalan pintas itu bernama Tanah Kematian. Dimana di sana ada seorang monster prajurit yang menghabisi semua sukunya sendirian. Seperti biasa, Wirepa yang tidak mau peduli itu pun langsung pergi ke sana. Tak lama setelah mereka pergi, Hongi sampai di tempat yang baru saja dilewati Wirepa. Ia pergi ke tanah kematian dengan tujuan untuk meminta bantuan monster prajurit agar mau membantunya membalaskan dendam. Kenapa kamu di sini, little one? Kenapa kamu tahu? Saya adalah chief. Di sini Hongi pun langsung masuk dan ia bertemu dengan monster prajurit yang ia cari. Monster prajurit itu meminta Hongi untuk menceritakan alasan kenapa ia datang ke sini sebelum si monster itu memutuskan akan membunuh dan memakan Hongi. Di sini pun Hongi menceritakan semuanya. Singkat cerita, saat monster prajurit itu merenung, tiba-tiba seorang wanita muncul yang ternyata ia adalah istrinya. Di sini, sang istri meminta suaminya agar bisa membantu Hongi. Tentu agar mereka terbebas dari dosa masa lalunya karena si monster dulunya pernah membunuh semua sukunya. Kesokan harinya, dua anak buah Wirepa yang takut dengan tanah kematian memutuskan pergi ke arah selatan. Wirepa dan sukunya yang tersisa mereka tidak peduli dan akan melanjutkan pergi melewati tanah kematian. Si monster prajurit dan Hongi segera bergegas untuk mencari Wirepa. Secara tidak sengaja, mereka bertemu dengan anak buah Wirepa yang terpisah tadi. Di malam harinya, mereka sedang santap malam dengan daging orang yang tadi dibunuhnya. Sang monster prajurit merasa bahwa Hongi masih cukup lemah sehingga ia memutuskan untuk mengajarinya bertarung. Mulai dari cara memprovokasi lawan agar kehilangan fokusnya hingga mengajari beberapa titik lemah yang bisa dimanfaatkan untuk segera melumpuhkan lawan. Hingga esok hari, pemburuan mereka pun dilanjutkan kembali. Di sini monster prajurit itu meminta Hongi untuk bersikap. sembunyi di hutan bisa dohongi berusaha bersembunyi ternyata ia dibuntuti oleh salah satu anak buah tujuhi depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan duet mautnya, mereka berhasil membunuh 1-2 orang anak buah Wirepa. Di sini, Wirepa memutuskan untuk kabut dengan meninggalkan beberapa anak buahnya untuk menahan Hongyi dan gurunya, agar Wirepa bisa kabut dengan aman. Pertarungan itu pun masih berlanjut hingga duet maut Hongyi dan monster berhasil mengalahkannya. Esok harinya, Wirepa dan kelompoknya melanjutkan perjalanan. Namun, mereka tidak bisa bergerak cepat karena salah satu orang dari kelompoknya terluka. Di saat yang bersamaan, Hongyi dan monster prajurit melakukan pengejaran kembali. Di tengah perjalanan mereka, kali ini mereka bertemu dengan tiga orang dari suku lain. Perempuan dari suku lain bertanya, Apa yang engkau cari? Di sini, Hongyi menjelaskan semuanya. Hingga perempuan itu menawarkan Hongyi berkemah dengan kelompok mereka. Malam harinya, Hongyi terbangun karena mendengar suara keributan. Hongyi segera berlari ke sumber suara keributan itu, hingga ia melihat dua mayat orang dari suku tadi tergeletak. Ternyata, suara keributan itu berasal dari si monster yang sedang membantai orang-orang tadi. Di sini, Hongyi marah dan berteriak. Mengapa kau membunuhnya? Apakah iblis? Apakah binatang? Kenapa kau membunuhnya? Di pagi harinya, si monster dan Hongyi melihat kepulan asap di atas bukit. Di sini, si monster mengatakan bahwa ia yakin Wirepa dan sukunya ada di sana. Ternyata, dugan si monster itu benar. Saat Wirepa terbangun, ia marah ketika melihat anak buahnya malah bakar-bakaran. Setelah itu, Wirepa dan anak buahnya memutuskan segera bergegas pergi. Baru beberapa langkah pergi. Sadar dengan kemungkinan menang yang sangat kecil, Wirepa memutuskan untuk kembali ke benteng dan bersembunyi. Tidak hanya itu, Wirepa pun memancing emosi Hongyi dengan memudahi kepala ayahnya. Di sini, si monster menenangkan Hongyi dan menariknya untuk segera pergi. Kemudian, si monster mengumpulkan beberapa kayu kering lalu diikat. Di sisi lain di tempatnya Wirepa, salah satu anak buahnya membangkang. Yang mengatakan bahwa Wirepa tidak becus untuk jadi seorang pemimpin. Hingga mereka terjebak di sini tanpa adanya makanan dan minuman. Orang itu terus mengolok-ngolok Wirepa. Sudah tidak tahan lagi dengan bacotannya, Wirepa pun langsung mengeksekusinya. Kemudian, tangan kanan Wirepa menemukan senjata yang bisa mereka pakai untuk melawan Hongyi dan monster prajurit. Di saat Hongyi dan monster prajurit bersembunyi, Hongyi mendengar teriakan Wirepa yang akan segera bergegas pergi. Saat akan mengejarnya, Hongyi melihat kepala ayahnya ada di benteng itu. Hongyi pun menghampirinya. Tanpa disadari, ternyata itu adalah jebakan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!